Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pancaadiyanto Saya disini mendapat tugas Untuk membuat video tentang Ruang lingkup studi filsafat Filsafat itu adalah Dari ilmu pengetahuan Yang banyak melahirkan Ilmu pengetahuan yang membahas Sesuai dengan apa yang telah dikaji Dan diteliti di dalamnya Dalam hal metode dan objek studinya Filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan lain Ilmu pengetahuan Menyelidiki masalah dari Satu bidang susah saja Dengan selalu menggunakan Metode observasi dan eksperimen Maksudnya eksperimen itu berarti Apa itu Menelaah secara langsung ya Berarti eksperimen dengan melalui Percobaan Terus dari fakta-fakta Yang dapat diamati Sementara filsafat berpikir sampai di belakang Atau sampai akarnya Dengan fakta yang sangat jelas Jadi kalau filsafat itu berpikir sampai ke akar-akarnya Menjadikan sebab akibat Sehingga itu menjadi sangat sulit Untuk dibelajari Tetapi Dari kesulitan itu Kita akan tahu tentang Makna sesuatu Contohnya tentang apa Apa itu ada maksudnya Lebih banyak lagi Dalam dunia ilmu pengetahuan Filsafat mempunyai kedudukan sentral Atau asal Asal atau pokok Itu maksudnya seperti tadi ya Karena apa itu Seumpama Apa itu Hakikat apa itu Apa untuk menjadi sebuah Kalimat contohnya itu Pasti ada sebab akibatnya Karena filsafat yang Mulanya merupakan Satu-satunya Usaha manusia Di bidang Kerohanian Untuk mencapai Kebenaran Atau pengetahuan Lambat laut memang Beberapa ilmu Pengetahuan Akan melepaskan diri Dari filsafat Akan tetapi Tidaklah berarti Ilmu itu Sama sekali Tidak membutuhkan Bantuan dari filsafat Berarti ilmu-ilmu yang lain itu Tetap masih membutuhkan Filsafat itu sendiri Filsafat akan memberikan alternatif Mana Paling baik Untuk jedaikan Pengetahuan manusia Atau pegangan manusia Tadi kita sudah mempelajari Tentang ruang lingkup Studi filsafat Sekarang kita akan mempelajari Tentang objek material Dan formal filsafat Dalam kajian filsafat Dibutuhkan objek yang jelas Agar manusia yang mempelajarinya Tidak tersesat dan memudahkan Dalam mendeteksi kajian Atau ilmu yang diteliti Secara umum Objek dan kajian filsafat Terbagi atas dua variable Yaitu objek material dan formal Objek material adalah Pembahasan filsafat Yang memiliki segala sesuatu Yang bersifat konkret Misalnya manusia Alam Gunung Pokoknya bersifat material Terus objek formal Merupakan metode untuk memahami Objek material Sudut Dari sudut Objek material tersebut Seperti pendekatan Deduktif dan induktif Pendekatan deduktif adalah Pengambilan kesimpulan Dari Hal yang bersifat Umum menjadi khusus Dan sementara itu Persimpulan secara induktif adalah Persimpulan diambil dari Khusus menuju umum Sementara objek formal filsafat Yaitu sudut pandang yang Ditunjukkan pada bahan Dari penelitian Atau pembentukan Pengetahuan itu Atau sudut dari mana Objek material Itu disorot Contohnya Manusia Dan manusia itu Ditunjukkan dari sudut pandang Yang berbeda-beda C Skema studi filsafat Skema studi filsafat Itu adalah Suatu bentuk Gambaran umum Tentang semua Jenis rancangan Atau usaha Yang bertujuan Agar tujuan dari Maksud tertentu Dapat terpecahkan Dengan cara Berpikir secara Filsafat Berpikir secara Filsafat adalah Berpikir Secara Mendalam Sampai ke akar-akarnya Itu Setelah penjelasan Sedikit Tentang Ruang lingkup Studi filsafat Kurang lebihnya Saya minta maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton